Sudah muncul semua disini, hampir sekali besar, ada CI nya Coba kita tulis ini, mana juman ya Tadi kan ada CI pak ya, maksud kesini sebenernya ada korelasi ya kesini Antara tadi, konfigurasi item dan story nya ada, nanti dari chase Nah, chase nya apa ya pak, ini kan chase Nanti nge-link ke chase management, nanti nge-link sih pak Nanti kelihatan story nya untuk konfigurasi perubahan komiklasi nya ketawa Terus pak, misalnya ya, kasar-kasar yang kita ap, ketika kita sudah menggunakan software Ini apakah sebuah jalan sejenis ini, terus kemudian bisa sertifikasi Apakah bisa langsung ke perubahan, ini kan berarti sudah mewakili semuanya Maksudnya, selanjutnya dia menggunakan ini dan berjalan gitu Sudah bisa, sudah bisa Jangan masalah soalnya mau open source Bukan, maksudnya sudah bisa dikatakan, ya sudah bisa Karena kali ini kita jalankan, ya terlalu detil Ya, selama para yang, apa, statement ini, terpenuhi semua Tidak, tapi pasti kan juga, ya ini sih banyak yang perlu diupdate Jelas, ya ini mungkin beberapa ya, mungkin lagi pengembangan tambahan lama Harusnya ada just penjemahan, mungkin yang lama belum ada Ini termasuk di sini ya pak, ya termasuk juga termasuk flow ya Artinya, semua user yang terkait dengan 2020 ini Ini terkait dengan di sini semua, ya Termasuk alat-alatnya, maksudnya Nanti ada 14, 14 Maksudnya, aktor yang bermain di So, ada MR, ada apa lagi di situ Itu semuanya ada akunnya di sini pak? Harusnya, kalau yang bagus itu ada pak? Ada ya? Ada, gitu kan Termasuk alat yang tadi yang change management Tadi yang ada formnya di mana? Itu sudah ada sih? Ya, cuma mungkin tidak alur pak ya pak Tidak seperti alurnya, harus ini, harus ini, tidak Kita harus definisikan lagi Hmm Harus disusun lagi, kalau buat awal ini dibikin Gini, pemikirsi sendiri jadi ya Kastilisasi lagi pak, supaya alur ini tidak loncat-loncat ya Ya, ini contoh gitu, ya Artinya, mungkin bisa Bisa digunakan Oke Berikutnya adalah Gap Analysis Saya ini meminjamkan yang 45 Cuma Oke, ini kita patah kejakannya Ini ada di gara satu, dibut? Di gara sini bisa gak? Kan gara-gara semuanya? Bisa lah Oh bisa . Bisa-bisa Saya nggak ngomong aja Pak. Berapa? Yang ngomong nggak pernah. Ya kan, Sabira kemarin. Kemudian di akhir ini. Pak, bisa tutup kopi nggak? Ya nggak boleh, boleh ya Pak. Kepadanya bawa pulang. Pak Bisa sampai tutup kopi lagi. Ya, Pak Bisa ngomong-ngomong ke saya ya? Kopi-ngomong kopi aja deh. Oke, yang 45, pasul 6, Pak. Ya, pasul 6, Pak. Nah, ini adalah salah satu fase untuk implementasi. Gimana setahun ada 3 fase, masuk ke simpan dulu. Ini gambarannya. Apa yang sudah muncul pasul pertama? Pertama, SLR dulu. Service reporting, budgeting, performance management, DRM, incident management, performance management, change management. Itu harus kita siapkan. Apa yang kita siapkan? SLR misalnya. Kita harus menyiapkan service catalog. Lalu, harus menyiapkan SLR tiap layanan. Service reporting, apa yang kita siapkan? Kita harus menyiapkan dari aspek template untuk service report. Dan input apa saja kita butuhkan. Jadi, pada saat langsung berjalan. Jadi, input itu tidak sudah jelas apa yang dibutuhkan. Dan dari mana, apa-apa saja untuknya. Nah, itu bagaimana mengolah menjadi report. Itu kita siapkan di service reporting. Budgeting apa yang kita siapkan? Di awal, structure, cost, and budget. SMS, semua kebijakan-kebijakan SMS kita siapkan. BRM apa yang kita siapkan? Data customer, siapa saja. Data customer. Data customer, kemudian persiapan review, plan review kita siapkan. Incident management apa yang kita siapkan? Tools. Toolsnya yang kita siapkan. Mekanismenya yang kita siapkan. Configuration CMDB yang kita siapkan. Dan CI item yang kita siapkan. Test management proses RFC nya yang kita siapkan. Ini yang awal. Phase 2 dimulai dari continuity capacity supplier problem release. Continuity. Kenapa ini fase 2? Karena memang ada kaitannya dengan teknis. Jadi, ini yang diserahnya itu proses berikutnya setelah proses yang fase 1 selesai. Jadi, saya tidak membutuhkan. Service continuity. Planning kita siapkan. Segenarial kita siapkan. Kapasiti kita siapkan. Supplier data. Supplier. Problem. Lock. Problem yang kita siapkan. Release. Release policy. Release plan kita siapkan. Selebihnya fase 3 yaitu implementasi. Mark portion. Coblier kita siapkan. Terus expectant api tadi. ода optional Erfahrung kita siapkan. Itu kenapa? Jadi, ada sebuah bijak. Tapi sudah kita bahas Insiden siapa Dalam siapa Menyiapkan masing-masing PIC Saya rasa kalau itu tidak bisa dianggapkan Masing-masing PIC Itu sudah Bisa ya Target waktunya Bisa sesuai Ada yang disana kan Serta implementation plan Untuk game analysis Pernah dilakukan Belum pernah ya 20 ribu Ada belum 20 ribu Oke Kita bukan CES management Kita cek apakah Di sini sudah ada Apa Alaman 23 CES management policy Sudah ada Sudah ada belum CES management policy Ada statementnya LFC Ini record ya Record Proces Proces Approved Approved Implementic Sudah ikuti proses seperti ini Belum ada ya Oke LFC LFC Tercangkan semua Dalam log Tercangkan semua LFC 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 Ya bagus, bahwa tidak ada nih Jadi sampai Proses, kalau kita bicara proses Mana yang tidak belum berlaku Pak? Testing Testing sudah atau belum? Ya testing nya kan Bisa sendiri Pak Kalau yang di tukar itu tidak sendiri Terus di tukar itu Kalau LFC record belum ada ya? Ini nilai tahu Ada yang memproses Ini bisa apa yang memproses Pak? Ada yang memproses Oke ini kerjain Ada yang memproses Kerjain-kerjain Kalau yang kecil-kecil Kerjain Langsung Tapi kalau yang lebih besar bisnis Konsumasinya membuat itu Farsia Farsia implemented Ya testing Testing Ya testing sendiri bukan beda Orang yang Dengan UAT Tidak 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 Diploi Pasti Ada ini Rencana diploi nya? Oh ada Kalau yang Misalnya Kalau yang Menurut Tidak 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 Cuman Duh Kalau tidak terdokumentasi misalnya insiden awalnya ada cuma tidak dikaiti secara memandai atas ada tidak terdokumentasi dengan baik tidak terkontrol atau planning dengan baik seperti konfiguration mungkin belum ada ya CI itu itu kan ada medical jaringan itu punya biasanya itu tidak ada itu tidak ada CI jadi ini seperti yang mana itu tapi CMDB biasanya kunci konfigurasi itu CMDB pada saat auditornya CMDB nya mana kalau kalau ISO Rp20.000 kalau ada 2 layanan apakah ada 2 atau tidak tidak Enggak, satu saja, prosedurnya satu. Jadi tidak mesti dua, prosedurnya dua, tidak prosedur. Apakah layannya di seputar ya? Iya, di risiko. Misalnya email dasar berkampus. Yang akan membedakan, nanti tiket juga satu. Namun pada saat audit, Bapak bisa memisahkan, kalau saya auditor, saya mau nanya, misi dia, tekan dan email, tunjukkan ke saya. Itu bisa dipilih depan. Nanti yang berubah, itu yang berbeda. SLA kan pasti satu, Pak. Nanti service reporting berarti ada dua layanan. Berarti kebetulan service reporting. Service reporting yang khusus ya, misalnya masalah. Kalau service reporting kaya meng-confirmity itu kan jadi satu. Kepuasaan mungkin terpisah. Karena kita mau melihat, ingin banyak kepuasaan dari masing-masing layanan. Karena customer kita kan belum tentu sama. Terus, kaya auditor yang berarti itu mungkin bisa jadi satu. Satu dokumen. Plainnya juga jadi satu. Karena tuh, service reportingnya juga satu. Kemudian masalah supplier, mungkin bisa jadi satu. Kalau teman-teman dibisahkan, ini supplier ontok apa, lain apa. Sebenarnya tidak diberikan, ya satu. Kalau teman-teman pas kita di-searching ontok ini, bisa di-trace, tidak bisa dibedakan. Jadi tidak mesti. Harus dilihat konteksnya dulu. Kalau misi dari satu, jadi satu. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Karena saya contohkan survei kepuasaan pelanggan. Ya kalau memang soal survei. Cuman yang dipersarakan di sini, kita kan melihat dari layanan kita. Nah kita ada berapa, ada dua. Ya dua ya kita survei. Tapi pelaksanaannya satu. Perusahaannya satu. Tapi itemnya dua. Tapi kalau misalnya salah satu survei yang mengenai anti itu, itu biasanya responnya, respon secara umumnya itu mungkin jadi satu. Respon isiden, itu mungkin bisa jadi satu. Ternyata-ternyata dari satu lain. Itu bisa jadi satu. Ya harus dilihat konteksnya sih. Oke, update dan certification. Dan ini sesi terakhir yang ingin saya jelaskan. Bahwa, attack, update, ini ada tiga. First party. First party itu internal audit. Second party, ini dari organisasi kita. Meng-outfit supplier itu second party. Kemudian third party itu bagian dari sertifikasi. Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi, itu yang ketiga. Yang ketiga. Nanti yang akan, yang sekelahkan identifikasi, yang dilakukan adalah part party audit, dan itu part party audit. Jadi, ada internal audit, dan ada external audit, dan ada external audit, organisasi. Biasa ada dua stage. Stage one dan stage two. Stage one ini hanya memastikan kelekapan dokumen dan record-nya. Tidak bicara identifikasi. Stage dua, baru kita membicara juga implementasinya bagaimana. Jadi, kita bisa kapasiti. Saya melihat kapasiti plan dan monitoringnya sesuai dengan kapasitinya. Jadi, gila seperti itu. Ini bedanya stage satu dan stage dua. Nah, ini adalah kegiatannya. Di stage satu, dokumen review. Kalau 20 ribu, ada hal monitoring yaitu SOA, dan kebijakan. Kalau 20 ribu, hanya kebijakan di SMS. dan kebijakan SM-nya. Di kolom disambil. Itu dulu kewajibannya. Dan beberapa tersebut polisi-polisi yang terkait. Terkait dengan proses. Kalau di stage dua, ya ini ada opening meeting, pelaksanaan update, implementasi, detail, langsung ke lapangan, baru sambil remote, dan closing meeting. Kita harus memperkenalkan section. Dan nanti ada CFE, surplus audit. Surplus audit itu dilakukan setiap tahun. Sampai tiga tahun. Masa berlakunya tiga tahun, dan tiap tahun akan dilakukan proses audit. Di Indonesia masih jarak. Jadi kalau ada penggunaan selesai. Indonesia itu masih satu orang. Masih jarak sekali. Cocok. Resisnya Mas Tau punya. Bener? Mas Tau ini sains krisis. Ini krisis gitu. Berlum. Kokil berlum. Karena lumayan pas. Ormendes-nya. Lanjut aja habis. Terus COVID. Kalau luar negeri, saya pernah menghai. Mertulah data ini. IBS Mio. Perharinya 1.800 dolar. Dapat board PSG-nya. Dia dapat itu sehari. 12.200 dolar. Perhari. Dapat 13 juta. Perhari. Perhari 2.800 dolar. Yang whether i Las Vegas exalti. Perhariucarian tem 이러i suatu macabre. Jumlah Aluminate Mencegah Terjadinya kembali Ya makanya nanti dalam proses audit Tahun depannya Maka yang akan dilihat adalah Tahun-tahun ini Tahun sebelumnya itu terjadi lagi kan Karena dalam proses audit Akan ada verifikasi temuan yang tahun lalu Dia akan detail kan Supaya pastikan Bagaimana kalau terjadi Ya itu bisa minor atau major Tidak ada yang terjadi Konteks impactnya yang terjadi Nah pada saat surplus Activities Ini kembali lagi bedanya Sama audit re-certifikasi Audit re-certifikasi dan surplus Kalau audit re-certifikasi Itu hanya Kita melihat compliance Berhadap standar Apakah sudah memenuhi Ini perseratan Surveillance Tetapi kalau Surveillance ini hanya Melihat titik beratnya kepada Konsistensi kita dalam melakukan suatu Proses Itu yang membedakan Makanya Biasanya 50% Di awal Biasanya Sekarang 4 hari Biasanya sekolah itu cuma 2 hari Dan kalau sekolah sehari ini Katakanlah Kondok dulu semuanya ya Kondok dulu mungkin bisa dipisahkan 2 hari, 2 hari Dan biasanya Katakanlah ada 4 layanan yang di-audit Tahun ini 2 layanan Tahun depan 2 layanan yang lain Tidak akan menghabit layanan yang sama Karena belum di-audit ya tahun sebelumnya Jadi Hanya berat konsistensi Dan Preview changes to the system And clinical improvement Makanya 20 ribu sangat detail Sekali mengenai improvement Dimana organisasi harus menyiapkan Service Improvement Plan Dia harus disiapkan Dan pelaksanaan Adalah setiap tahun Setiap tahun Nah Sebelum melakukan Audit Dari pada perkasi Biasanya akan Ada semacam diskusi Ada semacam Assessment Apakah organisasi itu bisa di-audit Atau tidak Dan kita akan di-assessment Jadi Kebiasanya adalah Cek dokumentasi-dokumentasinya Itu baru Kita nyatakan Bisa di-audit Kenapa harus di-assessment dulu Supaya Album tersebut yang kita bayar Dan Sampai bergantung Ketika kita tidak siap Kan kita bayar juga Sekarangnya Khususnya di BSI itu Kita assess dulu Siap gak? Kalau kita tidak siap, baru disemakati kapan itu proses update Update stage 1 itu fungsinya adalah apakah update stage 2 itu bisa dijalankan Kalau misal stage 1 ini, stage 2 biasanya itu ditunda Kalau misal oke sesuai dengan schedule Itu tujuan dari stage 1 dan stage 2 Oke, ada pertanyaan? Bapak, Ibu 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 Di-design dulu Setelah PIC proses Mulai masanya mesin di-design proses Menganalisa kebetulannya Mulai disiapkan Baru mungkin setelah oke Jadi langsung ready ke arah implementasi ya, supaya proses ini tidak ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.